Pelati Kepala PSMS Medan Philip Hansen akhirnya kembali bergabung dengan skuad Ayam Kinantan di Stadion Kebun Bunga Kota Medan pada Senin sore kemarin. Philip Hansen langsung memimpin latihan dengan membagi dua tim untuk bermain setengah lapangan. Philip Hansen juga memantau perkembangan 14 anak asuhnya yang sudah berlatih sejak satu bulan lalu. Menurut Philip Hansen, dirinya terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk tiba di Kota Medan karena tidak adanya transportasi udara dari Kota Pekanbaru. Kita sesuai dengan komitmen kan, bahwa saya akan datang di awal bulan Juli. Saya akan datang minggu pertama Juli, saya pakai mobil pribadi karena pesawat nggak ada. Sebelum berangkat ke Medan sesuai protokol kesehatan COVID-19, Philip Hansen telah dua kali melakukan rapi tes di Pekanbaru dan digatakan non-reaktif. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.